assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning students how are you i hope all of you in a good condition okay today we will talk about the area of 2d shapes oh sudah pernah mister ya sudah pernah but we will combine with the area of components ya nanti kita gabungkan dengan luas gabungan dari sebuah atau dua buah atau tiga buah ya suatu bangun datar okay let's start our meeting by saying ta'ud and basmalah together wahid ishnain talasa ma'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim okay thank you let's start our meeting guys yeah this is the slide yeah that we will talk about this material the title is area of 2d shapes yeah this is part two yeah i hope you still remember when we were at the last semester yeah we already talked about this material okay next slide please look this example i hope you still remember yeah what is this yeah this is a square atau persegi please remember yeah square always has same size so we can see in the picture yeah you can see the length of the side is five centimeters so how to find out the area yeah we just multiply two sides yaitu sisi kali sisi or sides times side ya sisinya berapa kali berapa the result is 25 centimeter square nah itu dilihat okay next picture what is this yeah this is for rectangle remember what is this yeah this is for rectangle remember rectangle has different size ya sisinya beda between length and width panjangnya sama lebarnya itu beda how to find out the area area we have the same steps we have the same caranya itu sama ya just length times width panjang kali lebar 8 centimeters times 3 centimeters and the result is 24 centimeter square nah next picture what the picture is this yeah this is yeah this is a triangle tapi itu sekitiga siku sih siku remember when we talk about a triangle we should always remember hey hey to tinggi nih tingginya ini ya this is the base jangan-jangan miring ini kalau yang miring nggak usah dipakai ya remember ya how to find out the area we multiply with half setengah dari alas kalikan tingginya ya half times base times times hey ya alasnya ada tinggi atau dibagi dua sama saja ya nah nah nox tinggi itu yang lima centimeter tinggi itu yang tegak lurus dengan alas ini jangan sampai kita keliru ya ambil dong volume panjang atau yang miring yang miring nggak usah dipakai ya nah now I will show you how about this picture we have rectangle we know the area ya the area is 16 cm square kita tahu luasnya kita tahu luasnya and we know the width kita tahu lebarnya lebarnya itu 6 cm 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 logika bisa 6 kali berapa biar ketemunya 60 atau we know the area is 60 cm square and the weight is 6 cm lebarnya itu 6 cm to find out the length kamu tinggal bagi aja area dengan lebarnya mister lah kalau yang diketahui panjangnya secara lebarnya sama aja area luasnya dibagi dengan panjang nanti akan ketemu lebar dibolak-balik sama so when we want to find out the length of the rectangle we just divide the area with the width area-nya dibagi dengan lebarnya 60 cm square divided by 6 cm and the result is 10 cm so the length of the rectangle is this is 10 cm jadi yang ada tanda question marknya itu klip-klip-klip itu 10 kenapa? 10 times 6 is 60 cm square ingat-ingat itu gampang next nah di area 16 cm square area-nya itu 16 cm kita gak tahu panjangnya berapa panjangnya itu berapa ingat we always remember we always remember that the length of the side in the square is the same length square always have the same length sisinya sama itu yang perlu diingat-ingat maka kita mulai lebih gampang please find out the pair of the number cari pasangan bilangan yang kembar and if we multiply the both number the result is 16 cari aja bilangan-bilangan yang kalau dikalikan ketemunya 16 tapi bilangnya harus kembar twin numbers atau the pairs of the number pasangan bilangan yang dikalikan ketemunya 16 5 sama 5 oh bukan 4 sama 4 yes that is the length of the side in square is 4 cm why 4 because 4 times 4 equal 16 cm square gampang ya gampang gampang sekali nah now we talk about compound shapes atau bangun datar gabungan ini loh kita punya 2 bangun datar the big one is square and the small one is rectangle yang angka 1 ini kan square yang angka 2 ini kan rectangle atau persegi panjang how to find out the area of those compound shapes lah ada 2 2 bangun datar ya so bagaimana cara mencari luasnya itu seperti kamar tidur sama kamar tango nah cari luasnya kan gabungan tuh ya dicari one by one ya ya dicari one by one nah panjang total dari bangun ini kan 60 cm nah kalau segini doang berapa ya tinggal 60 dikurangi yang sudah ada ini kok berarti ini 30 seperti itu so the length of the rectangle is 30 cm nah how to find out the area we have to shapes there kita punya 2 bangun datar so we must find the area one by one diberi angka biar gampang oke the first that we will find out is square persegi itu kan gampang ya tinggal sisi kali sisi ini sudah kelihatan angkanya so 30 times 30 the result is 900 cm square ya ini 900 3 x 3 kan 9 tambah 0 nya 2 ding ding nah next we find out the area of rectangle persegi panjangnya berapa ya ini panjang yang ini ini tadi 30 dari mana panjang semuanya kan 60 dikurangi yang sudah ada 30 berarti panjang sini itu 30 30 times 20 30 cm times 20 cm the result is 600 cm square nah terus digimanain totalnya ya dijumlain aja 900 cm square plus 600 cm square the result is 1,000 and 15 1500 cm 1500 cm square nah ini sama caranya ya itu sama caranya caranya gimana ya we have two shapes here ini ada segitiga yang bawah adalah persegi pan yang dicari satu atuk ya yang pertama ya we find out the triangle area luas sekitiganya ini ya ini panjangnya alasnya kan 20 ini tingginya ini yang tinggi tingginya 15 oke and the second picture is rectangle tuh ya tinggal length tight width panjang ada lebar nah next jumlahkan aja sama oke this is very simple please check ya the ppt slide and do the worksheet ya see you next video ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax